Nah, halo people Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya Membuat suatu facebook group itu bisa grow up Cepat pertumbuhannya, cepat mendapatkan member yang banyak Dan cepat menghasilkan duit pastinya Nah oke, tanpa basa-basi Kita langsung membahas Tiga Tiga yang harus kamu lakukan Untuk membuat grup kamu itu bisa cepat bertumbuh Karena ada juga beberapa grup yang itu stagnan Di angka 100 ribu Untuk naik ke 200 ribunya itu Itu kayak susah banget gitu Nah, sedangkan grup yang sehat Itu untuk pertumbuhan per hari Seperti saya, saya pertumbuhan per hari itu Sekitar 5 ribu Sampai dengan 9 ribu member per hari Yang bergabung Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas aja Tiga poinnya Karena sebelumnya banyak banget yang Yang tanyain di kolom komentar Bahkan sampai ada yang chat pribadi Di whatsapp Mungkin karena dia buka grup saya Dia melihat nomor saya Bahkan hasil dia ngechat saya Dan yang bahas itu admin saya Kayak gitu Jadi, ada juga yang chat di instagram Yang DM di instagram itu nanyain Tolong dong bang, saya punya grup Pengen diginiin Buat, biar cepat Bisa ngasalin duit kayak gitu Oke, jadi saya akan membahas Tiga poin Kenapa hanya tiga poin? Karena menurut saya Tiga poin ini udah cukup banget Kalau kamu lakuin ini udah worth it Nggak butuh harus Sepuluh, sembilan Karena sebelum bikin video ini pun Saya udah browsing juga Nyari-nyari referensi Mereka terlalu banyak syaratnya Harus kayak ginilah Kayak ginilah Ya orang juga udah tau Eh kalian harus Harus kayak gini Harus Jangan Apa harus aktif di grupnya Kayak gitu-gitu Orang semua juga tau Yang dasar-dasar Nah ini kita langsung Ngebahas poinnya Dan Tiga hal ini Yang saya terapkan Dari Sekarang 2021 Dari semenjak 8 atau 9 tahun Silam Semenjak grup saya itu dibuat Oke Tanpa bahasa basi Ayo kita bahas satu persatu Hal yang pertama yang harus kamu lakukan Lakukan Adalah Kalian harus rajin Approve member Ingat Kalian harus rajin Approve member Kenapa? Kata ini saya ulang Kalau bagi saya Approve member itu penting banget Jangan nunggu Oh Kan kalian buka facebook nih Lima jam sekali Baru terima permintaan Seratus anggota Dua ratus anggota Pengen bergabung Kalian Approve all Terima semua Gakak gitu Saya Semenjak waktu saya belum punya tim Saya megang facebook Itu kalau bisa Saya pake alarm setiap Setengah jam Paling lama Maksimal setengah jam Saya harus terima Member yang ingin bergabung Meskipun mereka itu Yang total bergabung Hanya dua orang Selama setengah jam Itu akan tetap Saya terima Gak nungguin Nanti sejam deh Nanti udah banyak Baru saya Terima semua Tidak seperti itu Semakin cepat Kalian nerima Algoritma facebook Akan merekomendasikan Grup kalian Ketika mencari keyword Dengan nama grup kalian Nama grup kalian Yang sama Misalkan saya Maasar dagang Ya udah Karena grup-grup kalian itu Responsif Nanti akan muncul Di Pilihan teratas lah Kalau di google Pack one lah gitu kan Jadi 10 teratas lah itu Kalian bisa nongol disitu Jadi ingat Approve member itu penting Jangan menganggap sepele Banyak Mungkin kalian mikir kayak gini Ah Masa Gara-gara Approve member sih Ya Yang saya lakukan ini gitu Syukur-syukur Kalau Saya Saya terbuka Ngeser Ini loh yang saya lakukan Percaya atau tidak Coba kalian lakukan Rajin approve member Coba kalian perhatikan Progresnya Kalau sebelum kalian rajin Approve member Setiap 30 menit Misalkan Kalian lihat Bulan Ini Dan bulan depan Itu perbedaan Permintaan Anggota grup kalian itu Berapa semisinya Berapa pertambahannya Seperti itu Coba kalian cek Nanti kalau kalian berhasil Kalian komen di bawah Apa bener-bener Apa saya bohong Apa enggak Kalian bisa coba Itu nomor satu Oke clear ya Yang kedua Ini Saya bahas tiga Karena Ketiga-tiganya ini penting Jadi Tolong Jangan underestimate Tentang Apa yang kita share ini 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 Kami berharap sih Kalian Yang Apa Ngecoba metode ini Bisa berkembang juga Kayak grup kita Yang kita kelola Yang alhamdulillah Bahkan Sudah 1,3 juta Itu kurang lebih 6 tahun Sebenarnya 6 tahun Oke lanjut Poin kedua Poin kedua Kalian buat grup kalian itu aktif Jadi disitu Komunikasi aktif Postingan aktif Kalau kemarin saya itu Kalau kemarin saya itu Satu hari Ini data Facebook Data Facebook itu Ada 80 ribu Postingan Perhari Perhari Itu data Facebook Bukan data kita Kalau di pengaturan kan Admin bisa lihat ya Disitu ada 80 ribu postingan Perhari Tapi itu saya Saya semenjak Ngebuat grup saya itu berbayar Itu berkurang Karena kan saya batasin Orang cuma bisa posting Yang gratis itu Jumlah 12 malam Sampai jam 8 pagi Sisa itu grupnya Saya kunci Yang bisa posting Hanya yang bayar Jadi itu Turun Jadi sekitar 44 ribu Postingan perhari Yang awalnya 80 ribu kan Nah maksud saya Kenapa kalian Harus buat grup kalian aktif Ketika grup kalian aktif Pertama Grup kalian bisa jadi Perbincangan Misalkan Langsung saya kasih contohnya Yang saya lakukan ya Saya paling rajin Cari berita Di Instagram Setelah saya dapat Berita di Instagram Saya gunakan Akun saya yang lain Yang mungkin itu Admin atau moderator Tapi kebanyakan moderator Bukan pakai akun admin Itu saya posting ke dalam Ataupun akun palsu Juga gak ada masalah Saya posting berita itu ke dalam Supaya terjadi Terjadi Percakapan Entah ada yang pro Misalkan itu suatu Suatu Kejadian yang harus memilih Siapa yang benar Siapa yang tidak Ya gak apa-apa Yang penting Terjadi pro kontra Mereka akan berdebat Alhasil Grup kalian aktif Di situ Atau ada kejadian Misalkan kebakaran Gak apa-apa Kalian share aja Meskipun itu Ada live Atau cuma video Dari grup lain Atau apa Gak apa-apa Kalian copy aja Jangan share sih Sebenernya Jangan share Linknya grup lain Kedalam Jangan Kalau saya Emang ribet Kalau di Instagram Itu harus download Videonya Setelah itu Ya saya share Kemalasar dagang Sebut ke grup saya Jadi Grup saya itu Update juga Nah ketika grup saya Rajin update Secara tidak langsung Orang akan Ngebahas disana Awas loh Kamu Kamu Se viralin Di Makasar dagang Secara gak langsung Jadi mereka Menunjuk grup kita ini Sebagai tempat Buat Sesuatu yang Viral Sesuatu yang besar Maksudnya Seperti itu Makanya Kenapa Kamu harus Share Share Berita Yang Menurut Kamu Menarik Bahkan Kayak Kemarin Kemarin Saya Post Saya Post Dua Video Yang Lucu Itu Saya Upload Yang Perti Grup saya Aktif Disitu Terjadi Banyak Yang Komen Lucu Atau Mau Hiburn Kayak Gitu Harus Aktif Meskipun Grup saya Jual Beli Tapi Gak Ada Salah Kalian Share Berita Atau Segala Sesuatu Yang Trending Biar Kalau Mereka Buka Grup Kita Mereka Bisa Dapetin Semua Informasi Yang Menarik Yang Terjadi Di Buat Sama Seperti Oke Jadi Yang Pertama Itu Rajina Pro Yang Kedua Itu Buat Grup Kalian Itu Hidup Atau Up to Dead Nah Yang Ketiga Ini Untuk Lebih Dari Kesehatan Grup Yang Ketiga Yang Terakhir Untuk Lebih Kesehatan Grup Yaitu Kalian Harus Hapus Posting Atau Share Dari Halaman Atau Grup Lain Yang Itu Sifatnya Seperti Game Game Apalagi Yang Berbau Sarah Kalau Kalian Dapat Itu Kalian Hapus Apalagi Yang Sek Sek Biasa Kanada Yang World Sport Itu Kalau Seperti Sudah Menaktifkan Yang Watt Seperti Sudah Menaktifkan Itu Malah Gunanya Jadi Kalau Untuk Dapat Video Biasanya Yang Bermutu Atau Ada Quiz Fact Yang Biasa Giveaway Tengah Malam Yang Gak Mungkin Artis Ngef Itu Kan Video Tahun Lalu Tapi Dibikin Halaman Lagi Pake Halaman Buat Bisa Dapat Duit Dapat Viewers Kalian Grup Kalian Karena Semakin Banyak Link Yang Masuk Ke Grup Kalian Itu Sistem Akan Ngedetek Terlalu Banyak Pelanggaran Yang Ada Di Dalam Grup Kalian Alhasil Itu Akan Berpengaruh Ke Permintaan Anggota Yang Berkurang Seperti Itu Yang Saya Alami Meskipun Sekarang Per detik Ini Facebook Facebook Grup Khusususnya Sudah Ada Sistem Proteksi Tersendiri Ya Kalau Kalian Membuka Di Pengaturan Itu Fiturnya Bantuan Admin Namanya Itu Sistem Proteksi Jadi Dia Memproteksi Sendiri Posting Yang Berbau Spamer Misalkan Yang Posting Itu Tidak Ada Proto Profile Posting Yang Tidak Bisa Terbit Atau Kata-katanya Kurang Dari 10 Kata 10 Huruf Itu Tidak Bakal Bisa Terbit Seperti Itu Jadi Itu Tadi Yang Ketiga Jangan Lupa Kalian Secepatnya Kedua Buat Grup Kalian Itu Hidup Share Berita Yang Lagi Happening Atau Lagi Update Yang Ketiga Hapus Segala Sesuatu Foto Video Yang Menyatakan Link Yang Bisa Membuat Kualitas Grup Kalian Itu Berkurang Seperti Itu Kalian Gak Butuh Harus 10 Metode Buat Grup Kita Biar Cepat Berkembang Gak Usah 10 Cukup Kalian Lakukan Tiga Ini Percaya Sama Saya Coba Lihat Perbedaan Bulan Ini Dan Bulan Kedepan Coba Kalian Compare Setelah Kalian Compare Coba Kalian Comment Di video Ini Kalau Berhasil Gak Gak Berhasil Oke Jadi Semoga Video Ini Bisa Ngejawab Semua Chat Komentar DM Teman Teman Yang Menanyakan Gimana Caranya Supaya Grup Kita Bisa Cepat Berkembang Seperti Itu Oke Terima Kasih Semua Buat Teman Teman Respon Positifnya Tentang Saya Ngebahas Grup Karena Teman Saya Lebih Ngebahas Tentang Otomotif Kalau Kalian Ada Yang Ditanyain Ada Masalah Kalian Boleh Comment Di Bawah Atau Kalian Boleh DM Saya Di Instagram Atau Chat Ke Whatsapp Saya Juga Gak Gak Masalah Selama Kita Bisa Jawab Pasti Kita Bantu Pokoknya Ngebantu Orang Kita Ngebantu Orang Pasti Tuhan Juga Ngebantu Kita Seperti Itu Oke Thank you For Watching Dan Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Tetap Semangat Tetap Berjuang Dan Saya Yakin Kalian Juga Pasti Bisa Buat Grup Yang Lebih Besar Daripada Grup Saya Oke Terima Tasi Dan See you Terima 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 Terima